Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Games 2018, medali emas ke-31 diraih melalui nomor kuadran cabur sepak takraw putra. Bertanding di Ranau Hall Jagabaring Sports City Palembang, timnas sepak takraw putra Indonesia mengalahkan Jepang 2-1. Di awal pertandingan, Indonesia tertinggal 0-1 setelah kalah pada game pertama dengan skor 21-15. Namun, Rijal Saiful dan kawan-kawan tampil lebih agresif dan percaya diri dan membalas pada game kedua. Jepang menyerah 14-21. Indonesia mengawali game ketiga dengan keunggulan 5-3. Indonesia terus memimpin jauh hingga mendekati match point 17-10. Jepang mulai mengejar namun akhirnya Indonesia memastikan kemenangan dengan skor 21-16. Sebelumnya, tim sepak takraw telah menyumpangkan 4 medali di Asian Games 2018, yakni 1 medali perunggu dari nomor bergup putra. Tiga medali perunggu dari nomor bergup putra, ganda putra dan kwadran putri.